Bicara tentang kemerdekaan Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Akan selalu ada fakta baru yang mengungkap hal unik tentang perjuangan bangsa ini. Seperti terkait waktu penjajahan Belanda terhadap Indonesia yang ternyata keliru. Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan bila Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun, benarkah demikian? Dan inilah fakta kemerdekaan Indonesia yang belum dijelaskan di bangku sekolah. Menurut GJ Resing, yang juga merupakan ahli hukum internasional berdarah Indonesia Belanda ini, memberikan perhitungan tentang berapa lama Belanda menjajah pemerintah tewi. Hal tersebut dirangkum melalui jurnal Widya Winata, jurnal pendidikan sejarah oleh Anju Notaruf. Bila menghitung mundur selama 350 tahun, berarti Indonesia dijajah Belanda sejak tahun 1595. Hal tersebut tampaknya tidak valid, karena berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menginjakan kakinya ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Sedangkan, fakta lain menjelaskan, pada tahun 1596, Belanda memang menjajah. Nama Indonesia bahkan baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat, karena sebelumnya Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Dan di tahun 1850, sebutan Indonesia baru digauhkan. Gigi Racing juga menyatakan, ada beberapa daerah yang disebut Tenggara Nusantara, yang tak dijajah oleh Belanda. Terlebih pada masa itu, antara satu daerah dan yang lainnya tidak memiliki ikatan tersebut. Beberapa daerah yang tak dijajah adalah Goa, Ternatei, Bacan, Putai, dan Riau. Ia menambahkan, narasi 350 tahun Belanda menjajah Indonesia merupakan langkah generalisasi sejarah yang dibuat-buat. Namun, secara fakta, Indonesia hanya dijajah sekitar 40-50 tahun yang dihitung setelah Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek di tahun 1904. Plakat itu menyebutkan bahwa Aceh mengakui kedaulatan India Belanda, dan wilayah Aceh merupakan bagian dari wilayah India Belanda. Menurut pakar UDI, UGM, dan UDIP, yakni Dr. Lili Surat Minto dari Universitas Indonesia, Sri Margana dari Universitas Gajah Mada, dan Boni Triana dari Universitas Diponogoro. Ketiganya sepakat, bilang memang penjajahan Belanda bukalah 350 tahun. Dr. Sri Margana menjelaskan, waktu penjajahan Belanda di Indonesia bisa dihitung ketika VOC menyatakan bangkrut dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Masa VOC diketahui pada tahun 1602-1800, bukanlah masa penjajahan, melainkan kapitalisme. Karena yang berkuasa adalah modal VOC untuk mengembangisi dagang. Namun, pada masa itu tak semua wilayah Indonesia diduduki oleh Belanda. Jadi, tak bisa dihitung nih secara keseluruhan, karena Aceh baru dijajah Belanda pada tahun 1901. Dengan demikian, penjajahan Belanda secara Indonesia itu hanya berjalan 44 tahun. Sedangkan, Lili menambahkan, yang disebut dengan masa kolonial itu berarti sudah ada pemerintahan lengkap dengan aparat hukum, undang-undang, dan angkatan bersenjatanya. Itu masa kolonial, masa penjajahan 1800-1945 ya. Tapi, kolonial Belanda sih sampai tahun 1942 sebenarnya. Jadi, penjajahan itu cuma ada 142 tahun oleh Belanda. Di setelah-setelah Belanda, ada masa Perancis, masa Inggris, dan yang lain-lain. Belanda sendiri cuma 126 tahun sampai tahun 1942. Sejak tahun 1800-1811 itu masa Perancis, dan 1811-1816 itu masa Inggris. Yang Belanda kolonial itu pada tahun 1816-1942. Tapi, seluruhan masa kolonial dari 1800-1942, yaitu 140 tahun. Terkait mengapa 350 tahun digunakan untuk waktu penjajahan, alasannya karena para politikus pada zaman itu ingin membakar semangat rakyat. Sehingga, semua orang marah dan mau bergerak. Nah, itulah penjelasan tentang fakta lama waktu penjajahan Belanda di Indonesia yang belum dijelaskan di bangku sekolah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di konteks selanjutnya. 6 fakta unik dari si kambing gunung yang bikin para pemanjat tebing pada gigi jari. Simak berikut ini. Inilah 10 mulai rambut yang wajib kamu coba. Dan inilah asal-usul terbentuknya pulau di Indonesia. 8 tempat yang mitosnya dibangun oleh makhluk halus. Terima kasih telah menonton!